12 manfaat daun gandarusa untuk kesehatan Daun gandarusa Nama ilmiah gandarusa adalah gandarusa vulgaris atau justisia gandarusa burem. Milik keluarga Acanta CAE. Warna pohonnya ungu tua dan berubah menjadi coklat mengkilap di usia tua. Sekarang daun gandarusa dikenal oleh banyak orang. Tanaman herbal ini memiliki beberapa efek farmakologis. Yang membuatnya layak untuk dimasukkan dalam daftar tanaman obat. Manfaat daun gandarusa sangat fenomenal. Salah satunya adalah perang melawan AIDS penyebab HIV. Tanaman semak ini juga efektif dalam berbagai masalah kesehatan dan penyakit seperti sakit mata, sakit kepala, eksim dan banyak lagi. Manfaat daun gandarusa 1. Meringankan sakit kepala Larutkan zat penting dalam daun gandarusa dengan Memasaknya dengan air bersih dan meminumnya pada pagi dan sore hari Segera ucapkan selamat tinggal pada sakit kepala 2. Menghilangkan nyeri Sifat analgesik dari daun gandarusa berguna untuk menghilangkan rasa sakit di bagian tubuh Meskipun rasa daunnya sedikit pedas dan pahit 3. Sebagai obat sakit telinga Sakit telinga bisa diobati dengan obat tradisional. Caranya adalah merebus segenggam daun gandarusa dengan air. Biarkan mendidih dan air berkurang setengahnya. Setelah air dingin, masukkan ke lubang telinga, yang terasa menyakitkan. 4. Mengatasi keluarnya urin Dengan menggunakan air rebusan dari daun gandarusa setiap 2 hari, Dapat melancarkan saluran kemi sehingga tidak sulit dalam buang air kecil. 5. Sebagai obat sakit mata Infeksi kuman di mata dapat menyebabkan penyakit belek, atau mata merah. Selain penggunaan air rebusan sirih merah, Air rebusan lain dengan daun gandarusa juga dapat digunakan. Oleskan air rebusan daun gandarusa sebagai tetes mata. 6. Sebagai obat rematik Nyeri dan bengkak karena penyakit rematik dapat diobati dengan ramuan daun gandarusa. Rebus 30 gram daun gandarusa dengan air secukupnya kemudian minum airnya selagi masih hangat. Untuk meredakan rasa sakit, hancurkan daun dan kemudian oleskan pada sendi yang sakit dari tubuh. 7. Mencegah kelumpuhan wajah Air rebusan dari daun gandarusa sangat efektif untuk meningkatkan sirkulasi darah di wajah. Basahi wajah Anda dengan air dan pijat dengan lembut bagian wajah yang terasa kaku. 8. Meredakan demam Penggunaan daun gandarusa sebagai obat luar dan dalam dapat mengurangi demam dan panas pasien. 9. Menyembuhkan luka Daun gandarusa dapat digunakan sebagai obat luar untuk mengobati memar, bisul, keseleo, bisul dan eksim. Cukup tumbuk daun gandarusa hingga halus dan oleskan ke kulit yang bermasalah. 10. Melancarkan haib Air yang berasal dari rebusan daun gandarusa dapat meningkatkan aliran darah. Membuat menstruasi lebih lancar dan lebih teratur. 11. Obat bisul Keuntungan lain dari daun gandarusa adalah Untuk perawatan luar adalah mereka berguna untuk perawatan penyakit kulit seperti bisul. Daun yang satu ini memiliki khasiat khusus dalam menyembuhkan bisul di kulit Anda. 12. Mengatasi borok Selain bisul, Anda juga bisa menggunakan daun gandarusa untuk mengobati borok. Daun ini dengan cepat mengeringkan borok pada kulit Anda. Mendorong pertumbuhan jaringan kulit yang busuk untuk sembuh. Demikianlah pembahasan tentang daun gandarusa semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa, like, and subscribe.